Halo guys, selamat datang kembali di RKG Channel Sekarang RKG mau membuat ide jajanan ya guys Seperti ini penampakannya Nah sekarang bagaimana cara membuatnya Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Nah ini semua bahan-bahan untuk membuat sosis popcorn ya guys ya Yang pertama ada 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh garam Lalu ada 150 gram tepung terigu Tepung terigu ya guys ya Lalu 7 batang sosis 7 batang sosis Lalu 1 bungkus penyedap rasa Dan 1 bungkus sauri saus tiram Nah seperti ini sosisnya ya guys ya Sosis sapi yang arey pakai ya guys ya Sosis sapi ya guys ya 7 batang Nah sekarang mengerjakan dulu sosisnya ya guys ya Sosisnya seperti ini 1 batang dibuka dulu bungkusnya Dikupas dulu ya guys ya Nah sudah Nah sudah seperti ini Potong-potong menjadi 5 potong ya guys ya Menjadi 5 potong Nah seperti ini Lalu sisihkan Lakukan terus sampai habis ya guys ya Ujungnya dibuka dulu Lalu kupas Lalu kupas Potong lagi Menjadi 5 bagian Lalu sisihkan Lanjutkan sampai habis ya guys ya Nah ini sudah Nah ini sudah jadi semua Sudah dipotong-potong Selanjutnya membuat Adonannya Siapkan tepung terigu yang tadi ya guys ya Lalu masukkan Gula pasir dan Garamnya Masukkan semua Lalu masukkan penyedap rasanya Jangan banyak-banyak ya guys ya Nanti takutnya keasinan Sedikit dulu saja Nah ini sudah ya guys ya Selanjutnya Masukkan air Air secukupnya ya guys ya Jangan terlalu banyak dulu Karena Ray mengejar Kental ya guys ya Kental Terus diaduk ya guys ya Sampai Benar-benar Menyatu semuanya Diaduk terus Jangan sampai ada yang menggumpal ya guys ya Nah ini sudah Jadi Sudah hampir jadi ya guys ya Nah kekentalannya seperti ini ya guys ya Kekentalannya Aduk terus Lalu jangan lupa cek rasa ya guys ya Nah selanjutnya Masukkan sosisnya Biarkan semuanya terbalut ya guys ya Semuanya terbalut oleh adonan Lalu siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan Minyaknya harus benar-benar panas ya guys ya Lalu masukkan Sosisnya satu persatu Nah ini Sudah Mau matang ya guys ya Sebentar lagi matang Nah ini sudah mengapung Bisa dilihat ya guys ya Ini sudah Mau matang Oh sudah matang Tinggal diangkat Dan sisihkan ya guys ya Nah ini sudah jadi ya guys ya Ini sudah diangkat barusan Sosis popcornnya Yang Belum dibumbui Tapi ya guys ya Ini sudah jadi Seperti ini ya guys ya Ini satunya Nah sekarang Siapkan lagi Wajannya Dengan 2 sendok Makan Air ya guys ya Lalu masukkan Saori Saus teriyaki Masukkan Masukkan Habiskan Semua Nah ini sudah Lalu dioseng dulu Sebentar ya guys ya Oseng lagi Sebentar Lalu masukkan Setengah gelas Air ya guys ya Setengah gelas air Oseng lagi Biar merata ya guys ya Dioseng lagi Biar merata Biar benar Biar benar-benar Matang ya guys ya Selanjutnya Masukkan Penyedap rasanya Sedikit dulu saja ya guys ya Nanti Cek rasa Dan bisa dibumbui lagi Takutnya Keasinan ya guys ya Nah ini sudah jadi Nah sudah Ngegolak ya guys ya Lalu masukkan Sosisnya Nah dioseng Diratakan Semua Sampai Terbalut Oleh Saus teriyakinya Nah ini sudah Jadi ya guys ya Tinggal diangkat Dan Ditiriskan Ini sudah jadi ya guys ya Nah ini seperti ini Penampakannya Popcorn Saus teriyaki Nah sekarang Bagaimana Cara mengemasnya Pakai mica Ya guys ya Mica Lalu bawahnya Dialasi oleh Plastik Nah plastik Seperti ini Lalu masukkan Satu per satu Ya guys ya Tergantung Mau dijualnya Berapa Ya guys ya Dengan harga Berapa Ya guys ya Kore Menjualnya Dengan harga Rp 5.000 Ya guys ya Nah ini Seperti ini Satu per satu Masukkan Dan Jangan lupa Cabai rawitnya Ya guys ya Cabai rawit Domba Seperti Ini Ya guys ya Penampakannya Oke guys Sekian saja Resep dari Arei KG Channel Semoga resep ini Bermanfaat Untuk semuanya Dan Jangan lupa Untuk klik Tombol like Dan subscribe Ya guys ya Karena Arei masih Banyak resep Ide jajanan Info Dan tips Tips Lainnya Nah Seperti ini Penampakannya Ya guys ya Dan See you Bye Bye Bye